Halo, hai, yipi! Bisa kanva with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografi sederhana tentang lingkungan yang bisa kalian buat menggunakan kanva free Untuk ukuran posternya akan berbentuk landscape seperti ini Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, Tonton klik di bagian sini, custom size Kalian ubah dari pixel ke millimeter Untuk width-nya, kalian masukkan 297 dan height-nya itu 210 Kemudian klik create new design Setelah masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya Kali ini, aku akan pakai warna kuning muda dengan kode hexnya itu FFFDE Kemudian, teman-teman masuk ke bagian elemen Kita klik yang ini Kita ganti dulu warna shape kotaknya itu dengan 88, 53, 2D Setelah itu, kalian taruh di bagian bawah Kalian tarik Kemudian, kalian cari yang namanya basis grass Kita klik grafik Kita masukkan yang ini Kita ganti dulu warna tone-nya ya, teman-teman Di sini untuk yang pertama, kode hexnya itu 20440C Kemudian yang kedua, kita ganti kembali dengan kode hex 275008 Dan yang terakhir, kita ganti dengan kode hex 4E7B10 Kemudian, kita perbesar Taruh di sebelah kanan Kita taruh seperti ini ya, teman-teman Selanjutnya, masih di bagian elemen Kita akan cari yang namanya tree Kita klik grafik Teman-teman bisa pilih jenis pohon apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Kalau di sini, aku akan pakai yang ini Aku mau ganti dulu warna batangnya dengan warna coklat yang sudah kita pakai Kemudian, warna hijaunya juga aku pakai dari warna grass yang sudah kita masukkan sebelumnya Perbesar Kemudian, kita taruh di sisi kanan Klik position backward Kemudian, kalian copy pastel Dan kalian taruh di sebelah kiri Diperkecil sedikit Next, teman-teman masih di bagian elemen Kalian cari aja namanya garden bench Kita klik yang ini Kemudian, kita taruh di sebelah kiri Selanjutnya, masih di bagian elemen lagi Teman-teman bisa cari aja Free form flat gardening Kalian bisa lihat di sini Di sini ada banyak pilihannya Teman-teman bisa pilih salah satu yang mau kalian pakai Kalian juga bisa melihat koleksinya dengan klik titik 3 Kemudian, di sini ada tulisan view collection Nah, di sini kalian bisa lihat berbagai jenis koleksi yang berhubungan sama gardening Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Selanjutnya, teman-teman bisa cari elemen cloud Di sini, selain kita bikin skenario seolah-olah kita lagi ada di taman dan kita lagi menanam tanaman Teman-teman juga harus buat bagian dari atasnya Yaitu langit-langitnya Di sini aku akan masukkan cloud, sun, terus ada juga bird nanti Kita masukkan dulu yang cloud ya, teman-teman Kalian bisa cari aja yang bisa diganti warna dari elemennya Di sini aku akan pakai warna hitam Kemudian, kita turunkan transparansinya menjadi 10 Kita taruh di sisi atas Oke, aku sudah memasukkan 3 bagian cloudnya Next, aku akan cari elemen yang namanya sun Kita klik grafik, kemudian kita pakai yang ini Teman-teman bisa rotate sedikit, kemudian perkecil Dan taruh di sisi kiri Selanjutnya, masuk ke bagian isi topik dari poster infografisnya kita Pertama, kita akan masukkan dulu judulnya, teman-teman Kalian bisa masukkan dulu text, kemudian klik at a heading Di sini kita tulis dulu 3 cara mudah Kita ganti fontnya dengan font lepetit Kita pilih yang ini, lepetit cocon Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna hijau Hijaunya yang paling tua, yang sudah kita pakai sebelumnya Perbesar, kemudian kita taruh di bagian tengah 3 cara mudah selamatkan bumi Taruh di bagian tengah juga ya, teman-teman Kalian bisa atur dulu peletakan dari tulisannya Selanjutnya, kita akan masukkan informasi tentang namanya kita Misalkan teman-teman mau bikin poster infografis ini Kemudian kalian cetak dan kalian taruh di mading sekolah Atau kalian kumpulin buat jadi tugas Itu kalian harus tetap masukkan namanya kalian ya Kita klik aja at a subheading Di sini kita tulis dulu Dibuat oleh Ducinti Lining Kelas 9A Kita ganti dulu fontnya Di sini aku akan pakai font Gagobolt Yang ini ya, teman-teman Kemudian kita ganti dulu warnanya dengan warna oranye Dengan kode hex DE5800 Taruh di bagian tengah Setelah teman-teman memasukkan headline dan juga nama kalian Kalian bisa masuk lagi ke elemen Kemudian kalian cari shadow Kemudian klik grafik Di sini kita akan scroll Dan kita pakai shadow yang bentuknya seperti ini, teman-teman Kemudian di bagian elemen kalian masukkan shape Dan kita pilih elemen yang bulat Di sini kita ganti dulu warnanya jadi warna putih Pilih dengan kode hex F sebanyak 6 kali Kita perkecil Timpakan shape ini di atas shadow-nya Nah, di bagian shadow-nya kalian bisa klik transparansi Kemudian kalian perkecil sedikit Transparansinya menjadi 35 Supaya circle-nya kalian Shape-nya kalian ini memberikan kesan pop-up Dan tidak tergabung dengan latar belakang desainnya, teman-teman Kita pilih kedua bagiannya Kemudian klik group Teman-teman perbesar dulu Kalian atur tata letaknya Di sini aku akan ambil 3 Next, teman-teman bisa masukkan dulu isi infografisnya Di sini aku cuma mau kasih 3 cara mudah untuk selamatkan bumi Yang pertama itu buang sampah pada tempatnya Yang kedua, aku akan masukkan tentang reboisasi Reboisasi, penanaman kembali lahan hijau Kemudian yang ketiga, kita recycle barang-barang yang sudah terpakai Teman-teman bisa masukkan dulu teks Kemudian kita klik at the soup heading Di sini kita tulis dulu kata-katanya Membuang sampah pada tempatnya Kita ganti dulu fontnya Di sini aku pakai font gegobol Dan aku kasih warna oranye juga Kita jadikan 2 baris Kita turunkan line spacing-nya Kita perbesar dulu sedikit Masukkan ke dalam kotaknya Kemudian copy paste Suka lagi ke sini Kita ganti yang kedua Menanam kembali tumbuhan hijau Kemudian kita copy paste lagi Taruh di sebelah sini Mendawur ulang barang bekas Tara! Untuk bagian penjelasan infografisnya ini sudah aku masukkan Next, kita masukkan ilustrasi atau foto Yang bisa membantu orang untuk memvisualisasikan Pesan yang ingin kamu sampaikan Di sini kita masuk lagi ke bagian elemen Kita cari yang namanya Kartuni Eco Sustainability Kemudian klik enter Dan klik grafik Tonton bisa pilih aja elemen-elemennya di sini Aku pakai yang ini yang pertama Kemudian kita ganti dulu ya Tone warna dari ilustrasinya Yang pertama nih Aku ganti jadi warna hitam Supaya seragamnya itu jadi warna hitam Kemudian yang warna birunya Aku ganti ke warna hijau Atau aku bisa ganti juga ke warna oranye Kayaknya warna oranye lebih cocok ya Kemudian kita perkecil dulu Masukkan ke dalam bulatan penjelasannya Next, menanam kembali tumbuhan hijau Berarti kita harus cari ilustrasi Dimana ada orang yang lagi menanam sebuah tanaman Ini ada Kemudian kita lihat lagi yang lain Ini juga ada orang lagi pegang pot bunga Kemudian Oh ini Ini lebih cocok ya teman-teman Ada dua anak kecil yang lagi menanam tumbuhan Kita masukkan dulu Kemudian kita ubah lagi tone warna ilustrasinya Seragamnya kita ubah jadi warna hitam Kemudian kita ganti warna hijau daunnya Dengan warna hijau yang kita pakai Kita perkecil Masukkan kembali ke dalam circle-nya Yang ketiga Mendaur ulang barang bekas Berarti kita harus cari sesuatu dengan lambang recycle Teman-teman bisa lihat nih Di sini ada pilihannya Ini ada yang recycle Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini Ada juga yang kayak gini nih Nah ini kayaknya lebih cocok Kita ganti dulu ya Pilihan warnanya Untuk seragamnya Itu aku ganti dengan warna lain Kemudian bagian seragam bawahnya Juga aku ganti ke warna hitam yang paling pekat Kemudian warna pinknya Aku ganti jadi warna hijau Dan warna kuningnya Aku ganti dengan warna orangnya Kira-kira seperti ini Kemudian kalian taruh di sisi sebelah kanan Setelah kalian masukkan informasinya Dan juga ilustrasinya Next Kita akan masukkan angka Jadi kita akan bikin Mana sih yang harus dibaca duluan Di bagian elemen Kita cari aja number Aku akan pakai yang ini Kita ganti dulu warna pinknya ini Dengan warna orangnya Supaya senada sama temanya kita Kita perkecil Kemudian taruh di sini Next Untuk bikin alur Seolah-olah Dari step pertama Ke step yang kedua Dan ke step yang ketiga Ini ada polanya teman-teman Aku akan masukkan elemen Yang namanya Loose road Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 pilihan jalan Yang bisa kalian pakai Untuk menghias desainnya teman-teman Aku akan pakai yang ini Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh Di antara Yang ke satu dan yang kedua Kemudian klik position Dan backward Kalian backward aja Sampai rootnya itu Ada di belakang Circle infografisnya kalian Kemudian Kita masukkan lagi Yang sama Kita taruh Di antara Circle kedua Dan circle ketiga Kita rotasi lagi Kita taruh Kayak gini Kemudian Klik position Backward kembali Selanjutnya Ini belum selesai Teman-teman Kita akan masukkan Logo sekolahnya kita Nah teman-teman Bisa masukkan aja Elemen shape Kita klik all Kemudian kita masukkan aja Shape kotak Yang ujungnya agak melengkung sedikit Kita ganti dulu Warnanya jadi warna putih Tapi kita aktifkan border style-nya Dan kita pilih yang putus-putus Teman-teman Kita taruh di sisi kanan Kita perkecil Taruh seperti ini Setelah itu kalian bisa upload aja logo sekolahan kalian Perkecil Taruh di sini Kita tulis dulu namanya Kita ganti jadi warna hitam Karena kita sudah membuat efek-efek ilustrasi Dimana di belakangnya ini ada taman Ada langit Nah sebagai pemanis Final touch nih teman-teman Aku mau ambil Element bird Kita masukkan yang ini Nah teman-teman bisa klik crop Dan kalian crop aja bagian burung yang mana Yang mau kalian pakai Misalkan yang tiga ini aja nih Atau yang dua ini aja nih Kemudian kalian perkecil Kalian taruh Misalkan di sini Kita copy paste Kita taruh di sini lagi Kalau misalkan teman-teman Mau ganti elemen burung ini Dengan kupu-kupu Juga boleh banget ya teman-teman Dan wiii Sudah deh selesai Semuanya ini Menggunakan elemen di kanva free Gimana teman-teman Simple dan mudah banget kan Kalian juga bisa buat sendiri Menggunakan kanva free loh teman-teman Jadi nggak harus Pakai kanva pro Atau kanva education Untuk bikin sebuah poster infografis Yang sangat menarik Kalau misalkan Kalian mau cetak Hasil desainnya kalian Kalian klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya Sebagai pdf print Kalau misalkan Kalian mau posting Di instagram Atau dikirimin Di google classroom Kalian bisa download aja Sebagai png Dan kalian kirim deh Oke deh teman-teman Segitu aja Informasi dan tutorial Dariku Semoga bermanfaat Jangan lupa Dipraktekin juga ya teman-teman Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu Hasil desainnya teman-teman Tag aku di instagram story Dengan hashtag Gokan fashion Dan mention aku di At kanyoni C-A-N-I-O-N-Y Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial ini Kalau kalian ada request Tutorial Konten Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Nanti aku usahakan Untuk bikin tutorialnya Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax